Halo teman-teman Hai Pak Hwi Halo Sir, apa kabar? Apa kabar, lama sekali gak ketemu Yes, sudah lama gak ketemu Sir Kapan ya? Kayaknya di kelas waktu kamu masih sampai ya? I think so SMP kelas 3 mungkin ya SMP kelas 3 Oke, that was long time ago Oke, saya sambut teman-teman dulu ya Oke teman-teman, selamat sore semuanya Hari ini kita mulai lagi Dengan saya Andrew Ardianto dari Jodhable Powers Dan kita memulai sesi live ID kita Win from home Jadi ini adalah sesi live ID Di mana kita tetap memastikan bahwa Kita tetap produktif Apapun yang sedang kita hadapi Buat teman-teman yang sekarang sedang menghadapi Di daerah Jabodetabek Yang sedang menghadapi PSBB PSBB, sorry PSBB Jangan khawatir bahwa ini juga tetap Bukan berarti kita tidak bisa menjadi produktif dari rumah Oke, dan hari ini teman kita yang bersama-sama dengan kita adalah Fakri Bagus Saya mengenal Fakri ini waktu masih SD ya Fakri pertama ya Sekarang sudah jadi anak muda yang ganteng Dan saya sangat kagum dengan Fakri gitu ya Dari semenjak usia mudanya Dia sudah sangat menekuni Pakatnya dan minatnya di bidang bermain violin Bermain viola gitu ya Dan sampai hari ini Kalau saya mesti sebutin satu persatu prestasinya Fakri sih Kayaknya sudah Saya sendiri juga bingung mau nyebutin dari mana gitu Karena sudah selalu banyak dan Nah itu kan dia sudah siap-siap violin gitu ya Dia sudah main kacak internasional Oh, mantap gitu ya Kami senang gitu kan Kami melihat prestasi-prestasi kamu gitu ya Luar biasa sih Fakri gitu ya Oke, mungkin bisa cerita sedikit deh Fakri Mungkin bisa kenal-kenalan sama teman-teman di sini gitu ya Boleh deh Oke, buat yang belum kenal aku Tadi mungkin Sir Andrew sudah sedikit menjelaskan ya Kita sudah ketemu lama lah sama Sir Andrew Sejak aku SD Cuman mungkin beberapa teman dari yang penonton mungkin dari JRP Juga belum tahu aku siapa Jadi aku Fakri Stage name aku adalah Fakri Fahalin Aku adalah pemain viola Sekaligus juga musik produser gitu Dan aku belajar viola sejak dari 2008 Which is saat aku umur 8 tahun Sekarang tahun ini aku mau 20 gitu Jadi sudah 12 tahun lamanya lah istilahnya Belajar viola Dan Alhamdulillah Untuk karir dalam viola sendiri Aku sudah pernah tampil kurang lebih 11 negara di dunia Baik di Asia maupun di Eropa Wah mantap Dan aku merupakan murid terakhir dari maestro viola Indonesia Almarhum Pak Idris Hardy Yes, itu yang saya juga selalu ingat gitu ya Sebagai saya termasuk generasi X Yang bisa dikatakan di tengah-tengah antara baby boomers ke Y gitu ya Saya dari tengah-tengah Saya cukup menikmati musik-musik Pak Almarhum Idris Hardy Sebagai salah satu maestro viola Indonesia gitu ya Dan menurut saya sih Legendaris lah dia tuh orangnya Bener-bener luar biasa lah gitu ya Oke Fahri bisa cerita Bisa cerita bagaimana pengalaman waktu Fahri dulu Kok bisa berguru sama Pak Idris Hardy itu dimana nih Boleh cerita buat teman-teman Oke Jadi gini Mungkin Aku cerita dari pengalamannya Lebih mundur ke belakang Jadi awal mula tampil Kemudian sampai bisa ketemu dengan Almarhum Pak Idris Hardy Jadi awal mula tampil itu Jadi kan aku kan belajar itu Bulan Juni 2008 Pertama kali tampil Itu bulan Juli 2008 Yang berarti Aku satu bulan setelah belajar viola Aku langsung tampil gitu kan Oke Nah ya Mungkin memang sebuah keberuntungan Dan mulai dari penampilan itu Setelah penampilan itu Banyak orang yang Nyamperin aku Atau mamaku juga Nanya-nanyain Setelah dari panggung Itu akhirnya Berlanjutlah ke acara-acara lain Jadi aku manggung ke acara lain Acara lain Acara lain gitu Nah Awal aku berguru Itu sama Namanya Mbak Tutut Jadi beliau ini Guru privat biola lah istilahnya Setelah itu Setelah belajar sama Mbak Tutut ini Aku Pindah ke lembaga pendidikan musik Farabi Gitu Setelah Di lembaga pendidikan musik Farabi Selama dua tahun Baru Pada saat 2012 Akhir Tepatah mungkin bulan Desember Mungkin sekitar bulan itu Aku diundangkan Di acara ulang tahun City Bank yang ke-200 Jadi City Bank Internasional City Bank Internasional Mengadakan acara di Jakarta Di Grand Indonesia Waktu itu Dan Aku diundang di situ Dan tema acaranya adalah Begini Jadi City Bank pertama kali muncul Dia seperti seorang Fahri gitu Setelah 200 tahun berkarir Setelah besar Seperti Almarhum Pak Idris Hardy Jadi kami bertemu Di acara ulang tahun City Bank itu Jadi Pak Idris Melihat Manggung gitu Dan setelah dari Penampilan itu Pak Idris Seneng lah Alhamdulillah seneng dengan aku Dan akhirnya Aku bilang sama anaknya Aku pengen belajar dong Sama Pak Idris Hardy gitu Dan alhamdulillah Almarhum Membolehkan Dan ya Akhirnya bisa belajar Wow Wow Mentarik sekali Dan Belajarnya Saya percaya bahwa Gak ada Gak apa-apa Gimana Jadi Jadi Tadi kan pertama kali ketemu 2012 akhir Jadi itu Belajarnya kurang lebih Dua tahun lah Jadi dari 2012 akhir Sampai 2014 Bulan April Gitu Jadi ya sampai beliau Tinggal Istilahnya Beliau meninggal ya 2014 ya 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 Wow Saya sih percaya Begini sih Fahri Gak ada di dalam dunia ini Yang terjadi secara kebetulan Pasti sudah ada Sudah ada Sudah ada garisnya Dari yang di atas Gitu ya Bahwa Bisa sampai dapat kesempatan Fahri bisa Berguru Sama sang maestro sendiri Sang legenda Dari Indonesia Sendiri Gitu ya Itu privilege It's a privilege For you Gitu kan Bisa dapat Kesempatan Itu Nah Lalu begini Pada waktu Kan tentunya Begini Kalau Saya sendiri Saya pernah belajar musik Gitu ya Dan Kalau udah Belajar musik Sama seorang Yang bisa dikatakan Kecerdasannya Bermusik Itu Level dewa Gitu ya Itu tuh biasanya Lumayan gede Gitu ya Berat Nah Boleh cerita Struggle-struggle Awal Waktu Mulai Berguru Sama Pak Idris Sabdi Itu gimana Pertama Jadi gini Sebetulnya Strugglenya itu Macem-macem sih Ada struggle internal Yaitu Struggle antara Antara aku Belajar dengan Pak Idris Hardi Juga struggle dari eksternal Yang mana Anggapan-anggapan orang Ketika misalkan Aku sudah berguru Dengan almarhum Idris Hardi Yang berarti Maestro Biola Aku Sebagai muridnya Harus perfect banget Gak boleh salah Gitu Ada tuntutan Itu yang berarti Disitu Jadi Hambatan adalah Banyak anggapan orang Yang kayak Oh udah berguru Dengan Idris Hardi Berarti harus perfect banget Gitu kan Berarti sebagai Muridnya Aku punya tuntutan Untuk bermain yang sangat perfect Gitu Satu itu Yang kedua Belajar dengan almarhum Itu luar biasa sekali Disiprina Dan Ketika Belajar dengan almarhum Almarhum banyak mengajarkan Ilmu-ilmu beliau yang Apa namanya Yang penuh dengan idealisme Yang Anak umur 12 tahun Diajarkan tentang Idealisme Tentu sangat berat Tapi Akhirnya Pada setelah Ya dua tahun belajar Setelah beliau meninggal Baru terasa manfaatnya Yang luar biasa Ternyata Oh begini Gitu loh Dengan beliau Mengajarkan ilmu Seperti ini 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 Kedepannya itu Manfaat bagi Aku adalah Aku bisa lebih Menghayati lagu Kemudian aku bisa Menginterpretasikan lagu Yang lebih Deep gitu loh Bukan sekedar melodi Gitu loh Jadi Banyak sekali Yang didapat dari Apa namanya Pelajaran-pelajaran beliau Tentunya Oke Nah bagaimana Fakri sendiri Menghadapkan gini Kalau oke Kalau tuntutan internal Otomatis Mau gak mau Kita mesti ikutin Gitu ya Dalam arti Karena itu juga Baik buat kita Kalau kita digembleng oleh Seorang mentor Yang luar biasa Itu juga merupakan Sebuah Privilege Kayaknya saya bilang Gitu kan Nah Tapi kan Yang kadang-kadang Agak ngerepotin ini kan Ekspektasi-ekspektasi Eksternal Yang seringkali Tidak Tidak apa ya Gak tepat Sasaran Menurut saya Gitu ya Nah itu Gimana gimana Fakri ngadepinnya Gimana nih Pertama adalah gini Jadi Meskipun memang Almarhum Mengajarkan Tentang Teknik-teknik Yang memang Khusus Bagi beliau sendiri Kemudian Idealisme beliau Beliau tetap Menanggantan Bahwa Tetaplah menjadi diri sendiri Bukan Menjadi Idris Sardi Jadi itu poin pentingnya Bahwa Sekalipun berguru Dengan Idris Sardi Sekalipun berguru Dengan Siapapun pemain Biolog maestro Dari Luar negeri Atau bagaimana Itu tetap harus Menjadi diri sendiri Karena Menjadi diri sendiri Itu jauh lebih baik Dan Kemudian Tentunya Itu akan Kalau misalkan Suatu kali kita bisa Jadi orang yang sukses Itu akan mencetak sejarah juga Menjadi diri sendiri Istilahnya Ada maestro baru lagi Setelah Idris Sardi Ada maestro baru lagi Jadi seperti itu Abis ini Fakti namanya Maestronya Fakti Bagus Pertama Amin Dan Setelah Almarhum meninggal Jadi Fari lebih banyak Eksplorasi Untuk Memunculkan Kiri khas sendiri Warna musik sendiri Kemudian Style panggung sendiri Gitu loh Jadi Makan ke sini Untuk Menimbulkan Signature sendiri lah Istilahnya Jadi mencetakkan signature Gitu Oke Jadi untuk tetap menjadi Diris Oke Very nice Very nice Gitu kan Jadi Dengan Dengan Olahan yang Demikian Banyak Pats gitu ya Tapi dari Mbak Tutut Sampai ke Pak Idris Gitu ya Jadi akhirnya Ngeblend menjadi Seorang Fakri yang Unik Betul ya Fakri Yes Gitu Nah Lalu gini Waktu Fakri mulai Banyak Panggilan on stage Gitu kan Challenge-challenge Apa yang sering dihadapi Selain dari ekspektasi Para Pendengar Yang mengharapkan Oh ini muridnya Idris Hardy nih Ada challenge-challenge Apa lain Biasanya Challenge-nya Tentu banyak Gitu loh Pertama Dari masalah teknis Karena kita seniman Karena kita musiki Yang namanya Masalah teknis itu Pasti ada Baik dari Sound system Kemudian juga Dari stage Kemudian Kadang juga Tema acara Gitu kan Kadang kan Kita sebagai musisi Kadang kita sebagai Sepunya Tentunya Tidak hanya Seorang maestro Yang punya idealisme Tetapi Kita Sebagai Musisi muda Idealisme Gitu Kadang tuh Nemuin acara Wah Nggak cocok nih Temanya gitu Kadang nggak Serek Atau gimana Tapi Selalu yang Aku pelajari Dari Macem-macem orang Tidak hanya Dari musisi-musisi Sukses Banyak Public figure Public figure Sukses Bahwa Orang yang sukses Itu adalah Orang yang bisa Adaptasi Gitu loh Jadi Itu yang selalu Aku tekankan Sekalipun Lagu yang diminta Sama misalkan Pengundang acara Itu susah Kemudian Teman acaranya Yang sebenarnya Aduh Kok begini banget Gitu Tetap Harus Beradaptasi Dan Berusaha Menjadi Pekerja yang Profesional Gitu Terutama Dalam bidang Musik Ya Nah Ini menarik Ini menarik Gitu ya Bahwa Kaitannya Dengan kita Menyesuaikan Dengan harapan Karena biasanya Memang begini Tantangan terbesar Salah satu Tantangan terbesar Seorang yang Bekerja di bidang seni Karena mereka punya idealisme Seringkali kan Ada orang-orang yang Pokoknya Kalau gak sesuai Sama idealisme saya No way Nah Fahri punya batasan-batasan Itu juga gak? Nah itu Kalau Fahri Karena gini Sekarang itu Zaman makin berkembang ya Ser Dan teknologi Membuat orang Makin mudah Untuk mengakses informasi Makin mudah Untuk mempelajari Sesuatu yang bagus Jadi Fahri Sebagai anak muda Millenial Yang modern Yang melek teknologi juga Bukan harus Saklak terhadap Satu idealis Gitu loh Jadi Harus bisa menerima Harus bisa open-minded Karena Semakin ke depan Itu disini akan Semakin berkembang Dan orang itu Gak cuman Seahli dalam satu keahlian Kedepannya ya Tapi Semakin banyak Bisa keahlian ini Keahlian itu Keahlian ini Keahlian itu Gitu Yes Nah kayak misalnya Contoh begini kan Contoh nih ya Contoh gitu kan Kalau dulu itu Yang disebut alat musik itu Ya you know gitu kan Banyak Piano Violet Gitu kan Nah sekarang itu Bahkan Tepet Tepet pun bisa menjadi Sebuah alat musik Yang otomatis Dengan perkembangan teknologi Gitu ya Atau Misalnya kayak gini Saya juga Karena saya juga Sering pelayanan juga Di gereja gitu ya Itu Biasanya Kalau udah lagunya Agak rumit dikit Udah deh Pakai Di Di pre-record dulu deh Gitu kan Backgroundnya Efeknya Semuanya gitu ya Di pre-record dulu Nah Kalau Fakri Menghadapi kayak begitu Gimana nih Fakri Tentunya Sebagai musisi yang modern Tentunya kita harus bisa juga Menyesuaikan diri Dengan perkembangan teknologi Yang ada Sekalipun Biola ini Biola akustik gitu kan Bukan berarti kan Sesuatu yang akustik itu Tidak bisa dikombinasikan Dengan elektronik Dan Sebagai Bahwa Aku menggabungkan nih Aku juga Mengikuti lah Following the Technology development Itu adalah kayak Aku sekarang I start Produksi Jadi aku punya Apa namanya Skill music production Dimana Aku Memangkan skill aku Yaitu Biola Dan juga Music production Yang berupa Electronic music Gitu loh Jadi Dikombine Antara elektronik Dengan biola gitu Oke Oh very nice Very nice Oke Dari Fakri Ada satu yang tanya Pak Andrew Gimana percaya diri Public speaking And ngobrol Dengan siapa aja Nah ini sekalian Fakri deh Maksudnya Fakri kan otomatis Sudah banyak manggung nih Gitu ya Mungkin bisa kasih tip Sama yang pernahnya nih Oke Ini dari perspektif aku ya Setiap orang bisa berbeda Gitu Jadi Yang pertama adalah Aku tipikal Orang yang Sangat suka Dengerin Cara orang ngomong Yang unik gitu loh Misalkan Sekarang aku punya kebiasaan Setiap pagi Aku denger podcast Dengar radio lah Istilahnya Kan kita denger Banyak Macem podcast Kemudian kita Banyak ngelihat Misalkan motivator Ngomong gini Ngomong gini Ngomong gini Gitu kan Akhirnya wawasan Public speaking kita Itu secara Tidak langsung terasah Gitu Menurut aku sih Gitu sir Dan yang kedua Adalah Jangan malu-malu Untuk mencoba Misalkan Habis denger Podcast apa Oh dia Cara ngomongnya Begini Kemudian juga Dipelajari Cara ngomongnya Kemudian dipraktekan Ke public Gitu loh Jangan malu-malu Untuk mencoba itu Sebenernya sih Kalau dari perspektif aku Gitu Tapi kalau dari perspektif Gimana nih Nah gini Sebelum Maksud ke perspektif saya Gitu ya Mungkin Fahri bisa cerita dulu Juga sama teman-teman Pengalaman pertama Fahri Manggung Pasti gini Karena saya juga Sebagai public speaker Saya juga Ngalamin bahwa Demam panggung Itu sesuatu yang Gak bisa kita hindari Gitu ya Yes Nah Waktu awal Apalagi Kalau awal-awal Mungkin Fahri bisa cerita Apalagi Waktu itu Usia masih sangat belia Terus manggung Pertama kalinya Dengan violin Gimana Oke Pertama kali manggung Waktu itu Pasti Yang namanya Anak kecil Umur 8 tahun Itu kan Pasti Panik banget ya Ketika Oh besok manggung nih Di atas panggung Main biola Dan dimana Waktu itu Kondisinya Baru sebulan Belajar biola Yang kemampuan Sebenernya Belum mumpuni Gitu kan Dan Ya Bisa memenuhi Ekspetasi gak Gitu kan Tapi Waktu itu Pengalaman adalah Seminggu sebelum tampil Itu aku nangis-nangis Nangis Minta ampun Aku kayak Panik banget Panik banget Panik parah Dan Setelah aku Apa namanya Mencoba untuk Yaudah akhirnya naik aja lah Naik panggung Manggung disitu Ternyata Pada saat Di atas panggung Justru rasa takut itu hilang Kalau aku pribadi seperti itu Aku jauh lebih Sebelum naik panggungnya Dibanding setelah Di atas panggungnya Gitu Ya Dan ternyata Ketakutan yang kamu bayangkan Pada waktu itu Bisa dibilang Tidak terjadi Sebenernya Gitu ya Betulnya tidak terjadi Gitu Cuman kita karena Udah paranoid aja Duluan gitu ya Jadi kita jadi Grogi gitu ya Oke Nah itu sebetulnya Itu sebetulnya Poin-poin yang saya juga Tingin Tingin kasih juga Gitu kan Kepada tadi yang penanyanya Gitu ya Bahwa Kadang-kadang ketakutan Ketakutan Kenapa sih kita itu Grogi Dengan waktu kita Memlakukan public speaking Gitu ya Itu sometimes Bukan karena Bukan karena Keadaan yang memang Membuat kita grogi Tetapi karena Pikiran kita sendiri Yang takut pada hal-hal yang Bahkan gak pasti Gitu loh Dan Selama pengalaman saya Public speaking pun Yang tidak pasti ini pun Bahkan hampir Tidak pernah terjadi Gitu kan Jadi Kita seringkali Terlalu memikirkan Bagaimana Judgment orang Betul gak Pak Kri? Betul Orang mikirnya Gimana Terus kemudian Nanti ini Kalau saya ternyata Salah nada Gitu kan Nah pernah nih Ini musisi nih Musisi gitu ya Pernah gak nih Gesek viola Salah nada Oh pasti Bahkan sampai sekarang Sampai sekarang gitu ya Terus kamu Kamu gimana Diresponnya Karena memang Seiring dengan Perjalanan waktu Dan pengalaman ya Istilahnya Jadi Semakin banyak pengalaman Kan kita semakin Bisa banyak belajar ya Sir Jadi Makin kesini tuh Kalau misalkan terjadi Kesalahan Improvisasi gitu loh Jadi Membuat Kesalahan itu Seolah-olah tidak terjadi Seolah-olah itu Adalah sebuah Improvisasi Seolah-olah sih begitu Nah biasanya ya Karena gini Saya juga jumpain tuh Biasanya yang notice Salah itu Ujung-ujunya Hanya sama musisi Yes Nggak terlalu notice Bahwa itu Kita salah Gitu kan Benar Dan di kalangan audience Yang benar-benar Musisi sendiri itu Mungkin Ya I don't know Mungkin hanya beberapa persen Dari semua audience Gitu kan Betul Betul Oke Very nice Gitu kan Nah Saya juga mau nanya lagi nih Bagaimana peran Orang tua Fahri Di dalam perjalanan karir Fahri selama ini Peran orang tua It's very amazing Banyak banget Peran orang tua Mulai dari Mendisiplinkan waktu Fahri Kemudian juga Namanya Orang tua juga Sering Mengajarkan Ilmu-ilmu kehidupan lah Banyak lah Macem-macem gitu Jadi Setiap hari Hampir setiap hari Istilahnya Fahri Diceramahin Sama Papa Mama Untuk Harus begini Harus begini Harus begini Harus begini Gitu loh Istilahnya Dan Selain itu juga Papa Mama kan Juga Berkerja keras Untuk bagaimana Fahri bisa Les musik Kemudian juga Tidak hanya les musik Tetapi Fahri juga Apa namanya Les-les yang lain Gitu loh Jadi Fahri tidak Hanya Bisa satu kemampuan Gitu loh Tapi juga beberapa kemampuan Salah satunya adalah Seperti sekarang Fahri Main jobnya Not as a violinist aja Tetapi juga Fahri sebagai Produser Terus juga Fahri Punya Bisnis Creative Studio Yang kita Disitu Adalah Visual and Audio Works Gitu Jadi Punya Banyak Cabang lah Istilahnya Dan dengan Sekarang kan Diharus karena Untuk karantina Di rumah Gitu kan Jadi Semuanya Akhirnya Yang tadinya Kemarin-kemarin Itu lebih fokus Untuk manggung Gitu Untuk musik produser Dan Creative Studio Itu masih Sa job Sekarang itu menjadi Fokus kan Gitu Jadi diseimbangkan Gitu loh Setelahnya Very nice Jadi ya Pusyukur sekadai Punya Papa dan Mama Yang luar biasa Yang Luar biasa Meng-support Fahri Yang luar biasa Mendidik Fahri Hingga Fahri bisa Seperti sekarang Gitu loh Ya Ya Nah Lalu bagaimana Fahri pada waktu itu Juga kan Nah ini Kita ngomong tadi kan Fahri sempat ngomong Millenial nih Gitu ya Salah satu Ciri-ciri Maksudnya Ciri-ciri yang sering Di Apa ya Di Stereotipkan Kepada para Millenial itu Adalah Inkonsistensi Gak bisa konsisten Di dalam Satu hal Gitu kan Nah Tapi kalau saya Ngeliat Fahri Selama ini Justru malah Kebalikannya itu Gitu kan Sangat konsisten Di dalam dunia Seni musik Gitu ya Terutama Bukan hanya Fahilin aja Tetapi kalau tadi Sudah produser Di dunia seni Gitu ya Nah Apa yang menjadi Kuncinya Fahri Untuk tetap konsisten Di situ Kalau Fahri Mungkin ada beberapa Memang teman-teman Millenial Yang Punya Sifat seperti itu Yang inkonsisten Yang Tahun ini Yang ngapain Gitu Fokusnya apa Tahun depan Udah berbeda lagi Gitu Tapi kalau Fahri Pribadi Kalau Fahri boleh sharing Fahri adalah tipikal Orang yang Sebenarnya juga suka Multitasking Istilahnya Kayak Belajar ini Belajar ini Belajar ini Belajar ini Belajar ini Tapi pada akhirnya Output finalnya Adalah bagaimana Fahri bisa mengkombinasikan Itu semua Jadi Fahri kenapa Bisa separang Karena Fahri seperti itu Jadi Fahri belajar ini Fahri belajar ini Fahri belajar ini Yang macem-macem Yang sebetulnya Gak ada sangkut pautan Dengan biola Tapi bagaimana caranya Itu bisa meng-support Biola Fahri Gitu loh Jadi Seperti itu Sir Iya Keren banget Keren banget Jadi Jadi semua skill itu Pada akhirnya Akan Nge-blend Di dalam Diri Fahri Seorang violinist Gitu ya Iya Oke Very nice Contohnya Ya Awalnya Fahri Mungkin hanya skillnya Untuk bermain biola Sekarang Fahri punya skill Musik production Yang artinya Fahri bisa buat Musik pengiring Untuk Permainan biola Fahri sendiri Itu satu Dua Fahri sekarang Punya kemampuan Untuk Editing video Kemudian Bermain Di bidang visual Istilahnya Yang artinya Fahri juga bisa Meng-support Misalkan Fahri punya Produksi musik Punya rilisan single Atau album Fahri bisa buatin Album Atau juga Fahri bisa buatin Video musiknya Jadi itu akan Sangat relate sekali Dalam satu lingkup Seni Art Nah dan So far Fahri sudah Kayaknya Berapa? Empat album ya? Saya lihat di Spotify itu Diskografinya Sudah Empat album Bukan sih? Oh itu Baru single sih Jadi Oh single Kita single Dan Rencananya Insya Allah Tahun ini Akan buat Mini album Ya mungkin Sekitar Tiga-empat Lagu lah Dan Seperti ini Produksi musik Untuk album Kemudian untuk Produksi-produksi Projek lain Jadi lebih kencang lagi Jadi bisa lebih fokus lagi Nah ini Ini masuk pada Pada poin Topik kita Bicara tentang Win from home Menurut seorang Fahri sendiri Win from home itu Apa sih? Oke Kalau misalkan Menurut Fahri Win from home Kan tadi kan seperti Fahri Sudah bilang bahwa Fahri tidak hanya sebagai Pemain biola Tetapi Fahri juga sebagai Musik produser Dan juga punya Bisnis Creative studio Dan Yang Apa namanya Mungkin memang Waktu sebelum Work from home Stay from home Itu Fahri memang fokus Untuk Tour biola Kemudian manggung Di sana sini Gitu Yang side job-side jobnya Belum menjadi fokus utama Tapi sekarang Setelah menjadi Apa namanya Work from home And stay from home Itu Fahri jadi lebih fokus Gitu Jadi lebih Apa namanya Lebih Kerja keras lah Lebih banyak waktunya Di expense Untuk produksi musik Kemudian produksi visual Dan Menurut Fahri Win from home itu adalah Bagaimana kita bisa sukses Bagaimana kita bisa memenangkan sesuatu Mencapai goal kita Even itu kita dalam Kondisi yang terbatas Seperti sekarang Gitu kan Karena Yang sukses itu Bisa Menggapai goals Menggapai kesuksesannya Dalam segala kondisi Sekalipun kondisi Baik dia bekerja di rumah Atau bekerja di outdoor Itu Semuanya bisa Gitu Dan itu Merupakan Faham Win from home Menurut Fahri Yang artinya Bahwa dari rumah Fahri sebagai musisi Juga bisa berkarya Fahri juga bisa mengupload karya Fahri bisa mempromosikan karya Fahri Fahri juga bisa Membuat Apa namanya Lebih fokus Kerjaan-kerjaan Sektor Fahri lain Selain bermain biola Oke Very nice Keren sekali Keren sekali Jadi Stay productive Oke ini Chris yang tadi bertanya Katanya kalau mau maju Kita harus jago ngomong Pak Andrew Dan memastikan Nama bicara kita juga senang Apa skill-skill yang diperlukan Sehingga kita memiliki Kepribadian Yang disenangi banyak orang Kalau mau bicara Skill-skillnya nih Chris ya Saya cuma mau bilang Ya mesti Lihat Di JRP ya Karena Public speaking itu Nggak cuma sekedar Skill ngomongnya Tapi juga ada Listening skill-nya Ada bagaimana kita Mengenal diri kita Dan itu semua Diajarkan di JRP Oke Kemudian ini ada pertanyaan lagi Sehari berapa lama latihan Kak Pernah merasa bosen Dan capek pas latihan Gimana cara Pak Fahri Mengatasinya Oke silahkan Pak Fahri Oke Ini mungkin lebih ke arah ini ya Di biola ya Kalau Aku pribadi sekarang itu Karena Udah banyak lah ya Cabang yang dikerjakan gitu Tidak hanya bermain biola kan Tetapi juga produser Terus juga punya Bisnis kreatif Jadi Sekarang udah mulai jarang sih Sebetulnya latihan Tetapi Zaman dulu Zaman aku Awal-awal belajar biola Kemudian belajar dengan Pak Idris Ardi Aku Latihan itu bisa Sehari full sih Kalau misalkan Hari libur ya Dari subuh pagi Dari jam 5 pagi subuh Sampai jam 6 Sampai jam 7 sore Eh jam 7 malam Sorry Jam 6 sampai jam 7 malam gitu Jadi Panjang sekali Latihan jaman dulu ya Bisa seharian penuh Tapi kalau sekarang mungkin Pak Udah gak bisa Sepadet itu Tetapi Dengan Pola belajar dulu Yang keras Dan disiplin Makin kesini Itu makin bisa Apa namanya Dengan hanya 5 menit Atau 10 menit Atau 15 menit Latihan gitu Bisa tau Poin-poin penting Makin susah Itu yang dipelajarin Dan itu Bisa cepat mengatasi Problemnya itu Gitu Dan kalau Siapa-siapa Apakah Tadi pernah Bosen ya Bosen Bosen dan capek Pasti Pasti 12 tahun Main biola Gak mungkin Bosen dan capek Gak pernah Bosen Apa yang Cara Kalau misalkan Fari boleh cerita Jadi ada momen Fari dimana Betul-betul Bosen dan capek Sekali untuk Bermain biola Itu tahun 2017 lah Hampir The whole year Itu sangat bosen Banget untuk Main biola Kayak aduh Biola lagi Biola lagi Dan akhirnya Alhamdulillahnya 2016 Fari start Music production Jadi Fari start Menukuni Belajar musik production Dan Sejak Makin ke sini Fari Semakin Sering belajar Untuk musik production Dan Di 2017 Fari memang Porsi untuk Musik productionnya Jauh lebih banyak Sebetulnya Dibanding Biolanya Tetapi Tahun 2018 Fari berpikir Oh ya Kemarin kan Sudah fokus Belajar untuk Musik production Sudah lama nih Maksudnya Tidak fokus Di biola Kenapa Mulai dari tahun ini Yang berarti Tahun 2018 Fari mulai Menyeimbangkan Antara kemampuan Fari di music production Dan juga di biola Jadi Mungkin memang Kalau tipikal Fari adalah Ketika Fari bosan Sesuatu Fari melakukan Aktivitas yang lain Yang lain dulu Tapi tetap produktif Gitu Baru Setelah Bosen Dikombinasikan Gitu Saya setuju sih Karena Karena begini Di dalam apapun Yang kita lakukan Kalau gak pernah Bosen sih Kayaknya Berarti kita Belum bener-bener serius Disitu Gitu ya Itu Satu dari seni ya Kalau kita gak pernah Ngalamin bosen Gitu ya Tapi kan Bagaimana Bukan Kala Bukan Poin Dimana kita Bosen Terus kemudian Kita tinggalin Begitu aja Gitu kan Tapi di dalam Kebosenan itu Saya selalu melihat Begini sih Fari Bahwa Orang yang Bosen itu Berarti Udah waktunya Untuk dia upgrade Gitu kan Dalam Mungkin bisa di dalam Jalur yang sama Tetapi Dia tetap Dia harus upgrade Gitu kan Secara Ya kayak tadi Fari Jadi belajar Malah jadi belajar Music Production Yang akhirnya ternyata Siapa yang menduga Bahwa ini Ternyata Sejujurnya jadi Sangat berguna Buat Fari Lagi kondisi Work from home Saat ini Gitu ya Ya Betul Dan Saya lihat juga Fari juga Masih melakukan Kolaborasi Dengan musisi-musisi Gitu ya Walaupun offline Walaupun online Kolaborasi Gitu ya Betul ya Fari Betul Betul Jadi Di sebulan terakhir Sebulan terakhir Fari banyak Maksudkan Kolaborasi Dengan Beberapa Artis Kemudian juga Musisi-musisi Besar Gitu Kita membuat Kolaborasi Dari rumah Jadi Dengan Tujuan adalah Memang kan Di sebulan terakhir ini kan Di sosial media Di berita Itu kan penuhnya Dengan berita-berita Yang kayak Aduh bikin pusing nih Bikin panik Gitu Orang bisa Masih bukan karena penyakit Karena medianya Kali ya Karena Pemberitaan yang Stres Gitu ya Dan kita Sebagai Seniman Kita sebagai Musisi Kita juga punya Apa namanya Kepedulian bahwa Oh kita juga harus Tetap bisa menghibur Gitu kan Betul Melalui Dari Koaborasi online Seperti yang Sudah Fari lakukan Di Beberapa Video yang Fari upload Di instagram Gitu sih Keren Keren juga Gitu ya Jadi Misinya tetap Membawa positivity Kepada siapapun Yang Mendengarkan Yang menonton Gitu ya Ada Rika Harmono Alhamdulillah Bisa belajar Di JRP Terima kasih Dapat kesempatan Oke Nah mungkin Fari bisa cerita juga nih Pengalaman Waktu Join di JRP Jadi Mungkin Fari akan cerita Pertama kali Kenapa Fari bisa Tahu JRP Mungkin kan Banyak beberapa orang Yang Kok bisa tahu JRP Gitu kan Fari pertama kali Tahu JRP Gara-gara Fari Menjadi Pemenang Dari Lomba Jagoan Cerdas Indonesia Tahun 2012 Yaitu Sebuah Lomba Bakat Yang Waktu itu Disiarkan di MNCTV Dan Waktu itu Fari menjadi Juara umumnya Juara umum Dimana Waktu itu Pesertanya 5.000 peserta Dari seluruh Indonesia Dan Ya Award dari Lomba tersebut Adalah Bisa mengikuti Training Di JRP Gitu kan Dan Fari mengikuti Program Lifetime program Manfaat Yang Fari Rasakan Dari Fari Mengikuti DJRP Adalah Fari Menjadi Lebih Percaya Diri Percaya Diri Seperti Dengan Hanya Biola Fari Bisa Melakukan Apapun Yang Fari Inginkan Fari Bisa Bertemu Dengan Siapa Saja Fari Bisa Ambil Dimana Saja Dengan Komunikasi Dan Percaya Diri Yang Baik Itu Manfaat Fari Rasakan Setelah Mengikuti JRP Ya Ya Very Nice Jadi Nanti Ditunggu Karena Fari Masih ada Kelas Kelas Advance Yang Belum Diikutin Ya Karena Waktu itu Masih SMP Nanti Kalau kita Kondisi Sudah Kondusif Lagi Saya Menantikan Fari Untuk Ikut Di Kelas Kelas Supaya Bisa Lebih Mantap Lagi Oke Ini Chris Masih Pertanya Lagi Kalau Kita Udah Positif Tapi Lewat Bicara Kita Negatif Atau Kepribadian Nggak Bagus Bagaimana Menanggapinya Karena Tidak Semua Orang Positif Dan Punya Kepribadian Yang Baik Dan Cokan Oke Coba Fari Kan Saya Selama Ini Ini Yang Saya Lihat Dari Seorang Fari Saya Melihat Bahwa Fari Ini Adalah Orang Yang Positif Auranya Itu Kuat Itu Dari Dari Awal Saya Pertama Kali Lihat Fari Waktu Jadi Pemenang Jaguan Cerdas Itu That's What I Love From You Saya Lihat Kamu Itu Orang Yang Bisa Merespon Banyak Hal Dengan Cara Yang Positif Itu Coba Kamu Bisa Cerita Supaya Menjawab Si Chris Kalau Dari Pengalaman Yang Aku Dapatkan Jadi Memang Aku Dari Zaman Dulu Dari Kecil Aku Berusaha Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Siapa Saja Baik Umurnya Jauh Lebih Tua Dibanding Aku Maupun Yang Sama Muda Maupun Lebih Muda Dengan Kita Banyak Pengalaman Berkomunikasi Dengan Berbagai Macam Orang Yang Punya Sifat Berbeda Sikap Berbeda Terus Juga Rentang Umur Yang Sangat Jauh Itu Tentu Akan Membawa Experience Dan Kita Kedepannya Makin Tahu Oke Kemarin Sudah Berbicara Dengan Cara Seperti Ini Dengan Orang Ini Oh Tidak Cocok Mungkin Kedepannya Terbaiki Kalau Aku Seperti Itu Banyak Belajar Dari Pengalaman Sebetulnya Dan Apa Namanya Kalau Misalkan Tadi Kan Yang Ditanyakan Kalau Misalkan Lawanan Tetap Negatif Ya Bukan Berarti Kita Juga Ikut Menjadi Negatif Tetapi Kita Tetap Harus Stay Positive Yes Stay Positive Apapun Dalam Berkomunikasi Kita tetap Harus Stay Positive Karena Pembicaraan Yang Positif Yang Kita Berusaha Untuk Tetap Positif Akan Membawakan Hasil Yang Positif Juga Saya Sangat Setuju Itu Udah Menjawab Karena Apapun Yang Orang Lakukan Kita Respon Kita Tetap Harus Benar Karena Kita Nggak Bisa Ngatur Mereka Ini kan Sebentar lagi Kita akan Masuk Bulan Puasa Ini kan Tergantung Nanti Malam Sidang Isbat Dimana Puasanya Dimulai Kapan Fari Udah ada Persiapan Persiapan Tertentu Atau Mungkin Ada Satu Wish Tertentu Di Bulan Puasa Ini Ingin Achieve Apa Sebetulnya Kemarin Awal Awal Tahun Itu Udah Banyak Plan Istilahnya Plan Untuk Bulan Segini Mau Achievement Apa Bulan Segini Achievement Apa Sampai Tahun Udah Banyak Didencanakan Tapi Dengan Berhubung Dengan Kondisi Yang Terbatas Seperti Sekarang Jadinya Mungkin Memang Semuanya Akan Sedikit Berubah Dan Membutuhkan Proses Yang Memakan Waktu Juga Yang Akhirnya Sekarang Yang Fari Lakukan Dan Fari Persiapkan Tetap Menjalani Segala Sesuatu Yang Tadi Fari Sudah Sebutkan Musik Production Kemudian Terus Meng-upload Karya Biola Fari Kemudian Menjalankan Bisnis Creative Studio Fari Tetap Dijalankan Seperti Itu Semampu Yang Fari Bisa Karena Memang Kondisinya Terbatas Sekarang Jadi Memang Achievement Mungkin Agak Sedikit Tidak Setinggi Ekspetasi Yang Sebelumnya Tapi Insyaallah Dengan Adanya Ya Kan Memang Kondisinya Seperti sekarang Karantina Akhirnya Orang Jadi Lebih Fokus Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Di Sosial Media Fari Fari Pengen Lebih Apa Ya Lebih Mendapatkan Sosial Engagement Yang Lebih Banyak Di Sosial Media Achievement Seperti Itu Oke Very Nice Kalau Secara Diri Fahri Sendiri Dari Sisi Mungkin Ada Challenge Di Dalam Karakter Fahri Yang Fahri Ingin Upgrade Kira Apa Oke Yang Pertama Tentu Pasti Habit Habit Yang Yang Apa Yang Kadang-kadang Menghambat Semangat Dalam Berkarya Kadang-kadang Kita Seperti Yang tadi Fahri Sudah Sampaikan Bahwa Fahri Tipikal Orang Yang Sangat Belajar Ini Ini Jadi Banyak Sekali Yang Diserap Banyak Malunya Jadinya Memang Tidak Fokus Tapi Memang Seperti Fahri Bila Final Output Bagaimana Fahri Bisa Mix Semuanya Dan Mulai Kedepannya Insya Allah Mungkin Tahun Ini Fahri Bisa Bisa Planning Oke Harus Fokus Ini Fokus Ini Jadi Lebih Tepat Sesaran Lebih Ketika Efisien Dan Efektif Oke Very Nice Jadi Nanti Harapannya Setelah Bulan puasa Ini Atau Setelah Kondisi Work from Home Ini Kelar Kita Situasi Kondusif Kita Bakal Melihat Fahri Yang keluar Dari Kepompong Ceritanya Yes Fahri Boleh Boleh main Maksudnya Main satu Lagu Buat teman-teman Oke Sebelum Kita Jawab dulu Kak Fahri Gimana caranya Agar percaya diri Dipanggungkan Sering main Depan-depan Orang hebat Dan Kak Fahri Kan ingin kuliah Di Jerman Apakah sekarang Lagi kuliah Di sana Atau masih Dalam rencana Oke Silahkan Fahri Oke Jadi Mengenai Itu Tadi apa Gimana caranya Agar percaya diri Di panggung Oke Sebetulnya Seperti yang tadi Aku udah bilang Bahwa Itu semua Karena Pikiran-pikiran kita Yang Apa namanya Oh di panggung Bakal begini Oh di panggung Bakal begini Jadi Itu yang membuat Grogi Sebetulnya Pada saat Nanti kita Sudah di atas panggung Itu sebetulnya Gak ada sama sekali Dan Gak ada sesuatu Yang membuat kita Kacau di panggung Kecuali diri kita sendiri Sebenernya itu Faktor internalnya Sebenernya Jauh lebih besar Dibanding faktor ekstra Kayak Kadang aku Memang Manggung di atas panggung Terus sound systemnya Kacau Dan bagaimana Gitu kan Tapi itu Sebetulnya Bisa Kita atasi Dengan cara Kita tidak panik Seperti itu kan Dan Dengan kita Panik Kita bisa menjadi Lebih percaya diri Itu satu Yang kedua Fahri kan Ingin kuliah di Jerman Oke Jadi Kalau sekarang Aku lagi Ngambil UK College Jadi Kedepan Aku akan Lanjutkan kuliah Ke UK Dan Untuk Di Jerman Itu Aku udah Ngambil Short course Sebetulnya Short course Music Production Waktu itu Sudah Dan Sekarang Lagi di Jakarta dulu Sedang mengambil UK College Jadi Kedepanan Nanti aku akan Lanjutkan Kuliah di UK UK nya dimana Nanti UK nya Rencananya Di Coventry University Tapi Ada Banyak opsi lain Yang masih Dipertimbangkan Jadi Sembari Berkarya Sembari Berkarya disini Sembari juga Untuk ngeliat Mana nih yang cocok Sebelum Nanti Fari Kasih Lagu Saya ada Satu pertanyaan lagi Gimana Fari selama ini 12 tahun ini Menyeimbangkan Antara Studi Dan karir Sebagai seorang musisi Itu kan challenge banget Oke Bagi Fari Apapun Studi Even kuliah SMP SMA SD Itu tetap Menjadi Nomor Satu Baru Skill dalam Bermusik Itu yang Nomor Dua Tetap Harus Diutamakan Akademik Itu Menjadi Nomor Satu Karena Itu sangat Penting Untuk Kedepannya Kita Tidak Memang Mungkin Keliatannya Pekerjaan Sebagai Musisi Tidak Penting Untuk Belajar IPA Atau Belajar Bahasa Inggris Atau Belajar Apa Ya Yang Akademik Tapi Itu Nanti akan Membantu Kita Membantu Kita Untuk Wawasan Kita Lebih Luas Kedepannya Kita Berbicara Dengan Lawan Bicara Yang Pinter Jadi Kita Bisa Menyeimbangkan Gaya Bicaranya Kita Bisa Nyambung Ngomong Bicara Karena Wawasan Luas Kemudian Juga Dalam Berbisnis Juga Dalam Berbisnis Kan Orang Kan Kalau Misalkan Wawasan Enggak Luas Kan Kayak Klien Atau Calon Yang Mau Rekan Kita Jadi Kurang Yakin Itu Akan Sangat Menuk Kita Dalam Public Speaking Jadi Makanya Ilmu Pengetahuan Itu Sangat Penting Sekali Oke Betul Silahkan Tarik Boleh Kasih Lagu Buat Teman Teman Kan Kalau Enggak Main Kurang Afdol Kayaknya Oke Sudah Jadi Ini Aku Akan Bawain Lagu Judulnya Hanya Rindu Lagu Ini Di Diliat Sama Penyanyi Namanya Unmash Ya Oke Unmash Ini Lagi Booming Sekarang Hanya Rindu Ini Lagunya Cerita Tentang Dia Kangen Sama Mamanya Istilahnya Karena Cocok Banyak Orang Yang Banyak Anak Muda Yang Terpisah Dari Orang Tuanya Gara 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 Bisa pulang Kampung Jadi Mungkin Oke Silahkan Pari Ya Bisa Bisa Gara 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 Terima kasih. 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 Stateysee. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pembelajaran-pembelajaran Yang memang bisa kita ambil Waktu lagi gitu kan untuk kita belajar Banyak gitu ya Nah buat teman-teman Jangan lupa juga Ini nanti saya juga ada Beberapa kalau gak salah Dua bulan yang lalu Saya ada talk show dengan Ibu Indah Yati Utomo Di Suara Surabaya Dan talk show itu juga bisa Didengarkan atau ditonton Di Youtube gitu kan jadi nanti bisa Dilihat gitu ya Untuk talk shownya berkaitan tentang Menuju pengembangan karakter untuk Indonesia Jadi memang kami banyak berbicara Tentang bagaimana kita bisa Meningkatkan kualitas pendidikan Untuk di Indonesia secara khusus Oke Fahri Thank you very much for your time Ini benar-benar buat saya adalah Kesempatan yang luar biasa Setelah sekian lama gak ketemu Fahri Gitu ya Hopefully nanti kita bisa ketemu lagi Yes Hopefully kita bisa ketemu lagi nanti di kelas di GRP Atau mungkin di salah satu performance kamu Maybe gitu ya Amin Dan untuk Fahri Dan teman-teman yang lainnya Yang akan menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Stay tune di channel GRP Indonesia ini Karena kami selalu akan melakukan IG Live Setiap hari Kamis Pukul 4 sore Siapa yang akan jadi pembicaranya next week Just stay tune And we'll see Oke Sampai ketemu semuanya And God bless you Selamat puasa semuanya Selamat bulan Ramadan Selamat puasa God bless you Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax